ya oke halo teman-teman kembali lagi di kendang saya di Andri yang mengotovlog disini saya lagi break nah disini saya di kendang tari saya mau ngevlog tentang kita ke sini Bismillahirrahmanirrahim oke dan disini saya mau ngevlog tentang tokoban yang recommended di Surabaya teman-teman yaitu di Ganumas di Jalan Ayane itu ada tokoban yang kualitasnya itu terpercaya harganya juga murah tas serta udah terkenal di Surabaya banyak teman-teman motor yang kalau ganti ban itu disitu dan kita akan menuju ke sana kita mau ngevlog karena disana dia mau ganti ban juga karena kemarin minta saran dari saya tentang motor ganti ban yang nanya berapa dan blablabla blablabla ini saya mau nyamperin maskros ke sana ini saya mau nyamperin maskros ke sana teman-teman dan ini masih di Jemurkari atau kenal kari itu ya kita sambil masyarakat ke sana ini saya tunjukin lokasinya atau mungkin kalian bisa cek di dunia di bawah gini di dunia dan umat motor Surabaya kisah ban motor Surabaya ya teman-teman ya oke buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan remoto vlog ini ya teman-teman biar saya makin semangat serta makin kreatif dalam membuat konten tentang vlog motor fiction air ini ya lanjut 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 cuy tadi kemarin itu masras 1 BAK ya katanya mau ganti ban mau cari ukuran ban yang recommended akhirnya baru kasih tau ban ke-15 itu ukurannya yang tekan ke-80 yang belakang itu 147 per 70 di sini saya menunjukkan kenyamanan baru dengan sini di motor BKR kalau barriernya tuh nambahin 1 set lebih tinggi itu biasanya enteng banget karena enteng ini masih asal kalau berat ini dikit karena asli sebang pastinya tapi ban saya karena garis marka bintang berlang jalan atau lubang-lubang di motor itu hampir gak terasa karena nyaman banget saya rasa ini spasif buat motor fiction air buat ukuran gigi buat motor netek 155 cc dari Yamaha itu dan kita di sini sampai dan masras seperti yang mau ganti dengan ikiran yang saya guna juga ya so kita tunggu ini tuh dokonya di depan ini tuh dokonya di depan ini tuh dokonya ada di depan ya oke dan disini udah di depan rumah tempatnya disini di ayani Nah disini udah ada mas pras sama di Firvan Mana Bane? Ini Michelin Pireli luarannya Michelin sama Pireli? Itu Michelin di Pireli Pireli ini 1.500.000 lebih Michelin? Michelin ini 1.500.000 sekit Ukuran ini 1.40.000? Iya apa-apa Wah dapat punya aku ya? Iya Buri ini kan 1.50.000 kan? Iya Buri itu bulung-bulung 100.000 Iya bener Dan disini BG-nya udah pake mesin Dan ini ada banyak mas pras dan motor Fiction R Disini mas pras ambil ban yang depan 180 Yang belakang 140 per 70 Kayak banyak R15 V3 Yang punya saya juga kaki-kakinya Oke kita lokasi di Danum Mas Oke kita lanjut videonya Nanti kalau udah pasang kita mau test Selat teman-teman oke Siap Ya oke teman-teman Dan disini saya sama motornya Mas Pras Tadi habis diganti Nama ban Michelin Apa ban Apa maksudmu? Maksud saya tadi ban Corsa Ya ban Birelli Corsa Diablo Ban Birelli Yang depan 180 Yang buat 140 per 70 Dan kita masih tunggu mas pras di belakang Oke mari kita tarik Engak Engaknya ini motor pake ban Dari Birelli Dengan ukuran ban R15 Kita coba mantap-manggak Ya teman-teman oke Ya oke kita gas Dan disana ada mas pras Oke kita gas Ini ban masih baru Alias masih Baru turun Jadi kita harus belok hati-hati teman-teman Kalau mau Kalau baru ganti ban Kita harus belok selam-selam Karena bannya masih licin Belum nyatu sama atol ya Masih rasanya enak banget Ini motor mas pras Masih 4000 km Setahun masih 4000 km Masih enak Sekarang dipasang Mas pras Mati kayak motor baru Sudah jauh sama Fiction Air saya Oke kita mau lewat Ke siwalang kertang Kita mau motong Teman-teman 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 hai 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 bener-bener Hai tapi tapi gak ngerti kalau tanya bakmeng gok hawa nih atau motornya Mastras masih mantap jadi kenapa alasannya Mastras saya suruh beli jadi alasan saya kenapa harus ambil 140 sama ban 180 di motor fixing hair karena buat yang depan ukuran keleksinya masih 2,15 dan yang belakang itu masih 4,0 ya lumayan gede lah tapi harus dikasih dengan ban yang presisi mantep dan biar nggak kelihatan lebih gede dengan velg segitu atau dengan terlalu kecil dengan velg segitu jadi makin pas mantep jadi kelihatan gagah banget dan dengan ukuran gitulah yang mantep kita mau belok pelan-pelan aja ini motor Mastras masih enak kalian bisa lihat motor saya juga yang di depan itu dan belakangnya punya pengetahuan R15 itu ya kelihatan pas lah jangan lalu tergedean atau terkecilan jadi jangan lalu terdikeker lah main motor itu nggak perlu terlalu awal banyak variasi lah cukup mentasi ke Asia saya sudah tunjukin kalau motor tidak gagah berarti kalau menurut pendapat saya mungkin kalau pendapat temen-temennya nggak tahu lagi lah setiap orang punya pendapat bera-bera juga oke nah dan disini udah ada motornya Mastras sama Abang Korta Diablo yang kurang 180 dan disini yang belakang datang kasar banget pas tidak terlalu besar lebih kecil juga ya dan gini aja video saya tentang manti Rally di motor Mastras yang lebih tidak memahami dan memaskotor gaji dan temen-temen jangan lupa setiap video saya saya jantik foto-foto dan saya pamit jangan lupa cek video-video saya yang lain yang ada di channel YouTube ini oke dan gini aja salam saya dan selamat menikmati